Saya kalau ngetes kail, simple aja lah ya Ketajam kayaknya itu kita tes Kalau dikulit kan sakit, dikuku aja ya Kalau nggak bisa jatuh Aduh, langsung ngelep Sialan, terlalu dalam Jangan terlalu dalam lah Nggak enak Iya Tuh Ini ada bekasnya, saya tungelepkan di Dengar daging, ternyata langsung tembus Saya tungelepkan agak ke depannya Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi yang pastinya dengan saya Fajri Dan yang kali ini di SMK Channel Go Strike Oke, pertama kali saya biasa ya Ingin mengucapkan terima kasih untuk Seluruh penonton di SMK Channel Yang sudah setia selalu Yang sudah subrek, like, share, dan komentar Pastinya saya akan doakan Kalian selalu diberi Barokah oleh Tuhan Yang Maha Esa Dan apapun yang kalian cita-citakan Akan tercapai dan terwujud Amin Amin Oke, tidak usah panjang lebar Tidak usah ngomong banyak banget ya Intinya saya ini akan membahas sebuah Sebuah apa ya Alat mancing ya Tapi ini yang utamanya sini Huk Ada yang bisa biasa sebutnya hook Ada yang kail Ada yang patis Ada yang pancing Seperti itu lah ya Dan pancing itu Hook itu modelnya sangat banyak sekali Ada yang triple hook Ada yang double hook Ada yang single hook Nah, single hook pun Banyak sekali macamnya Salah satunya yang akan saya bahas Yaitu Cino Ya, model Cino Model Cino adalah Model pancing yang sering sekali Banyak orang pakai maupun Di kolam ya Di laut Apapun mancing di gunung Tapi di gunung ada Ininya Kolamnya Di situ Jadinya bisa ya Kalau bisa di gunung Mancing burung Masih burung dipancing Itu tidak bisa Oke Nah Setahu saya Waktu pertama saya Mengenal dunia perpancingan Ya Perpancingan itu Saya tahu Brain hammerhead Itu Tahu saya itu Dari pancingnya Itu hooknya Bukan juarannya Bukan bola Realnya Tapi saya pertama kenal hammerhead Yaitu dari hooknya Di daerah saya itu Hook hammerhead sangat Terkenal sekali Begitu pula mungkin Di daerah kalian Sangat terkenal sekali Nah Ini sebelah saya sudah pegang Ini Saya ambil sampel Satu-satu Ini ada Beberapa macam Dibilang saya ini Banyak sekali Saya kalau sebutkan Satu persatu Nanti Waktunya Gak cukup 5 jam ya Jadinya saya ambil Salah satu sampel Yang Cino Ini Cino yang pertama Hammerhead itu warna hijau Ini Ini Cino Tapi dia yang Apa namanya Tidak ada ruidnya Nah Ini suka orang Galatama Biasanya itu Minta ya Yang tidak ada ruidnya Ini hammerhead Yang warna hijau Ini yang tidak ada ruidnya Nah ini dia ya Hammerhead Champion choice namanya Champion choice Untuk para champion Nah ini dia Oke Terus ada lagi Hammerhead yang ungu Nah ini seperti Apa Seleranya mas jagur Yang ungu Ini Ada ruid Tapi dia itu Warnanya itu Hitam doff Ya ini Ada ruid Tapi warnanya hitam doff Ada juga orang yang Pemancing itu Yang suka warna glossy Ada warna Doff juga ada ya Ini saya warna ungu Nah ini yang paling Best seller banget Pokoknya Paling banyak Penjualan di Hammerhead Yaitu cino yang standar Yaitu Warna glossy Dan merah Pula ini ya Logonya merah putih Seperti Indonesia Pakatnya Nasionalis Pakat ini Hammerhead Ini pertama saya kenal Ini pancing ini Hammerhead Luar biasa ini Bagus sekali pancingnya Nah ini salah Baru-baru Baru salah satu ya Ini ada Tiga Ini inovasi dari Hammerhead Luar biasa sekali Mengeluarkan cino Yang sungguh-sungguh Sangat fenomenal Dan merk-merk lain itu Tidak ada Ini ada cino Black gold Ini Jadi ujungnya itu Gold point Cutting blade Nah namanya Cutting blade itu Di asah ujungnya Dan di Beri warna Sentuhan warna gold Gold Ya ini dia Emas lah ya Ini warna emas Ini salah satu Kail yang fenomenal juga Di kalangan Pemancing Galatama juga ini Luar biasa sekali Bagusnya Dan bukan cuma Black gold Ada juga Blue gold Nah ini dia Tidak kalah Benarnya dengan black gold Blue gold Juga Cukup bagus sekali Di hammerhead ini Dan kemasannya itu Hammerhead itu ya Gampang banget Dikenal ya Jadi Tidak terlalu Nora Dan tidak terlalu Lebay gitu Kalau kemasannya Cukup membedakan Warnanya Di kemasan juga Ada ketahuan Ini yang paling Banyak Mancing malam Orang pakai ya Ini dia Yang paling fenomenal Dari hammerhead Pemancing Nocturnal Pemancing yang suka Melek mungi Yang melek malam Ya ini dia Pemancing Pastinya pakai Kail hammerhead Luminos series Ini nyala Di kegelapan malam Kalau nggak percaya Beli Jangan kalau saya coba Ini nggak ada center ya Ini luminos Series Nah ini fungsinya Kenapa luminos Nah Namanya pemancing Galatama Ini inovasi dari hammerhead Itu dia memikirkan Ini kalau mansing Kan umpannya Itu kadang Suka lepas ya Nah Siapa tahu Kalau umpannya lepas Daripada Si ikannya itu Nggak makan Uh ada Kilo-kilo apa tuh Kita makan aja Jadinya ini Inovasi hammerhead Sangat joss Gantus ini ya Ini Bukan cuma itu saja Kali ini Hammerhead Secara mengejutkan Dan secara Mengagetkan Saya juga kaget Wow kaget Seperti itu kagetnya saya Ini dia Inovasi terbaru lagi Dari hammerhead Mengeluarkan Cino Yaitu Cino Professional Silver Black Silver Ini dia Ini yang Ditunggu-tunggu Para pemancing Ini sudah Sudah sangat Lama ya Ini Dibicarakan Waktu pas Meeting Meeting forum Internal itu ya Ini sudah Sering dibicarakan Tapi kali ini Sudah hadir ya Ini hadir nih Ukurannya itu Macem-macem sekali Ada ukuran Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Nah Kali ini Hammerhead Professional Silver Itu Untuk fokuskan Untuk Pemancing Kolam Tapi Kalau pemancing Laut pun Ada yang pakai Size seperti ini Silahkan pakai aja Karena ini Maksimal baru Nomor 7 Jadi biasanya Kalau orang Pemancing laut Itu kan Biasanya minimal Ya 8 Sampai ke atas Itu Berarti ini Fokuskan untuk Pemancing Kolam Ini Ataupun Empang-empang Ini cocok sekali Nah Oke Saya akan Bahas Saya akan Ambilnya Ukuran paling gede Biar gampang Dilihat Hammerhead Professional Silver Ini Dia kemasannya itu Berwarna Hitam Putih Bukan silver Hitam Tapi hitam Putih Ini sudah Terterak Jelas disini Profesional Terus disini Ada Dari fiturnya Semilasi Semilasi Serpened Nah Apa ini artinya Kalian Nanti saya Terlalu teks Disitu Nanti kalian Diartikan sendiri Terus High Carbon Steel Nah Kan itu High Carbon Steel Itu Berarti Karbonnya dengan Kualitas yang Bagus Terus ada Ketutupan sama Hooknya ini Diocelok-ocelok Terlebih dahulu Ini Silver Point Silver Point itu Bukan sembarang Silver Tapi Cutting Blade Nah ini dia Cutting Blade Jadi ujungnya itu Sudah tajam Dan di asah lagi Biar lebih Tajam Biar lebih Nah Enggak Pegang aja Udah Kecucus Apalagi Pegang Itu dia Dan ini Pakaian bawah Yang paling penting Ini Japan Technology Ini Teknologi Di Kail Hammerhead Profesional Silver Itu Japan Teknologi Terus Isi yang Ukuran 7 Itu lumayan Banyak Itu 15 Picis Tiap ukuran Itu beda-beda Nanti Mas Kamelan Akan edit Ini ada Isinya berapa Di deskripsi Nanti akan Saya tulis Ini kode 10 153 BKS RCB BKS RCB Terus bagian belakangnya Ada cara mengikat Hammerhead itu mempertahankan Ini Simple Tapi Bermakna Banget Dan Bermanfaat Banget Ini Cara mengikatnya Terus Ini ada Saiznya Terus Keep out Terus Ini ada Tanda Berarti Ini ada Lubang Terus Ini ada Ruid Nah Pokoknya Ini Dan Bener Ini Pancingnya Tajam Coba Kita Buka Kita Lihat Saya Juga Penasaran Ini Soalnya Ini Baru Masih Angat Masih Angat Datang Bener Ini Pancing Tajam Susah Banget Nah Kalian Bisa Lihat Pancing Tuh Kalian Lihat Tidak Nih Pancing Silver Black Nanti Di Itu Sya Di Sya Sya Saya Akan Coba Tancelepekan Di Kuku Saya Beneran Tajam Saya Kalau Ngetes Kail Simple Aja Kita Tes Kalau Dikulit Sakit Di Kuku Aja Kalau Enggak Bisa Jatuh Langsung Sialan Terlalu Dalam Jangan Terlalu Dalam Gak Enak Tuh Ini Ada Bekasnya Saya Tunclepkan Di Dekat Daging Ternyata Langsung Tembus Saya Tunclepkan Agak Kedepannya Ini Beneran Tajam Saya Berasa Tajam Ini Bukan Tajam Ini Awet Ini Katakan Ini Awet Tajam Karena Dia Ujungnya Di Cutting Di Asah Lagi Ujungnya Jadi Biar Lebih Awet Biasanya Cuma Lancip Lancip Itu Gampang Tumul Ini Di Asah Jadinya Lebih Awet Lagi Tuh Kan Kelihatan Oke Cukup Jelas Pancing Seperti Ini Model Sinonya Oke Nah Sudah Jelas ya Saya Sudah Coba Dan Saya Sudah Buktikan Saya Tancipkan Atau Perlu Saya Tancipkan Dimana Di Jidat Om Atau Nggak Jangan Ini Tancipkan Di Ikan Buat Kalian Mancing Next Akan Ada Pastinya Ditunggu Terus Video Trip Menggunakan Ini Pancing Di Kolam Menggunakan Ini Buat Kalian Ini Saya Buat Kalian Para Pemancing Kolam Bila Kalian Memancing Pakai Pancing Ini Pastinya Ada Video Strike Bebon Dan Foto Pastinya Kirim Aja Ke IG Hammerhead Fishing Tackle Ataupun Ke Facebook Hammerhead Fishing Tackle Dan Nanti Foto Dan Video Kalian Pastinya Akan Di Repost Lagi Oleh Admin Di Hammerhead Fishing Tackle Dan Siapa Tahu Foto Kalian Yang Bagus Bagus Nanti Akan Dapat Hadiah Jersey Hammerhead Ataupun Topi Hammerhead Ataupun Celan Hammerhead Ada Siapa Tahu Ada Silahkan Saja Dan Ini Harganya Itu Nanti Kita Sebut Di Itu Aja Saya Juga Belum Tahu Harganya Pastinya Berapa Intinya Ini Harganya Itu Kayaknya Sama Dengan Yang Ini Black Gold Dan Luminous Gold Tapi Lebih Pastinya Nanti Kita Terangkan Di Deskripsi Saja Oke Jadi Sudah Cukup Sekian Yang Dapat Saya Sampaikan Intinya Saya Itu Membahas Kyle Chinoo Hammerhead Terbaru Professional Silver Mudah Mudahan Informasi Yang Saya Sampaikan Ini Bisa Bermanfaat Buat Kalian Semua Para Pemancing Di Seluruh Indonesia Jadi Mumpung Stoknya Masih Banyak Dan Masih Baru Silahkan Coba Beli Oke Cukup Sekian Yang Dapat Saya Sampaikan Jangan Lupa Subscribe Share Like Dan SMK Channel Ghost Strike Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh